Teman-teman yang berminat untuk membeli kendaraan Mercedes-Benz, jangan lupa datang ke PT Cita Karya Pranata, auto hiras Mercedes-Benz dealer untuk wilayah Bandung dan Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 727 Bandung. Halo guys, ini dia Mercedes-Benz GLB kelas dan ini generasi pertamanya dari Mercedes-Benz GLB kelas ya. Dan yang masukin disini cuma ada satu trim yaitu GLB 200 Progressive Line, untuk harga OTE Bandungnya dia 955 juta rupiah ya, dan unitnya ada di Mercedes-Benz Bandung alias PT Cita Karya Pranata, untuk otaknya bisa cek di description. Untuk headlamp yang GLB ke sini dia LED ya, LED Pagetor, namanya LED High Performance, belumnya multibim, sen juga sama ya, dia udah LED disini, untuk disini posisi lampu DRL, untuk disini sensornya ada 4 ya, di bagian sini dan di depan juga ada 2, totalnya ada 6 sensor, jadi ini 6 corner sensor ya. Yang di bagian samping ini dia masih ada tuan jalan, tapi yang di depan ini udah serata dengan bodinya. Ini grillnya sama ya, kayak gini, dia tuh 2 bilah krum, tapi yang luarnya silver, dan logo Mercedes-Benz yang ini tetap dipertahankan ya, di bagian kap mesin. Untuk body kit dia krum, bagian sampingnya dia warnanya hitam doff. Untuk relaks dia pake band 18 inci, bandnya nih ya, beri stand alenza, sudah rafetaya juga ya, untuk profilannya dia 23555R18. Finishingnya kayak gini ya, dia bintang, ada set of render cirkas crossover SUV ya, karena dia temanya crossover SUV, tapi dia 7 seater. Di bagian sana itu dia ada set body modeling yang krum, sandy sepion, sepionnya sewarna body ya, window line krum, dan dia juga ada make-up light nih, disini. Ngingetin inovaribo dan Fortuner juga, cuma ini udah LED lampunya. Window lainnya krum, pilar juga dia di blackout warna hitam glossy, serta ada roof rail. Tapi gel blackout ini gak ada sun, bro. Dan untuk kunci smarty-nya sama ya, kayak Mercedes-Benz lain kayak gini. Dan kalau kita kunci mobilnya, dia auto-folding. Begitu kita unlock mobil, auto-folding terbuka. Dia juga bisa kiles go, jadi bisa dipencet langsung dari handle on. Kalau kita kunci kayak gini, kalau kita unlock tinggal ini lagi. Nah, tinggal gegamkan aja ke handle. Handle mau ditarik, dia krumnya bagian atas, di bawah ini masih suara body ya. Dengan akses marki juga, sekarang kita lihat ke dalam. Untuk door trim, full black ya. Yang masuk ke Indonesia nih, dia cuma satu trim, ini full black. Bahan di sini dia soft touch. Door handle-nya aja aluminium. Akses di sini juga sama ya, dia soft touch. Power window posisi, all auto lengkap dengan window lock. Di sini central lock dan sudah tick mirror, termasuk electric track dan auto-folding. Untuk jok, pengetahuan di sini ya. Electric, ini ada pengetahuan reclining, sliding, head adjuster, dan 3 bawah memory sheet dengan aksen karbon. Untuk buka bagasi dari sini ya, dia juga udah perfect door, ada kick sensor juga. Dan dia juga ada ini ya, lampu di situ dan door pocket sekaligus speaker. Ada silvered master dash band, sini gejoknya R3 ya. Jadi di sini cuma ada lomba support, bukan buat reclining dan sliding. Transmisi matic ya, dua pedal, tapi ini belum yang pedalnya model organ. Untuk buka kap mesin, ngumpet ya di sini nih. Untuk buka tanky, dia harus langsung dari tanky-nya. Di sini ada sakar fog lamp belakang, brightness, pengatur headlamp, dia sudah auto. Ada sakar fog lamp ini ya, belakang tadi di sini. Dan dia juga sudah electric power brake. Airbag sampai ke lutut ya, totalnya ada 7. Di sini ada kisi AC juga yang framenya chrome. Bahan dashboard di sini dia soft touch. Tadi kuncinya kayak gini ya. Sekarang kita coba startup, nyalakan kondisi pintu terbuka. Sambil injak krem ya, dengan tekan start engine stop. Setelah mesinnya, dia juga sudah individual warning. Speedometer yang trim GLB udah MBX ya, makanya dia bener-bener full digital nih layar speedometernya. Ada odometer, di sini ada trip, spin auto format digital, offset temperatur, jam. Ini perimeter formatnya kita tadi di sini. Ada rata-rata konsumsi BBM. Average-nya kayak gini. Ada constant, ada from start, from reset. Ini ada trip ya, sama waktu berkendara nih. Sekaligus rata-rata kecepatan. Ini ada display full screen. Tinggal dipencet aja kayak gini. Tuh, nanti dia bakal nonggol nih ya. Si rata-rata konsumsi BBM. Dan ada ini juga nih, encode display. Sekaligus sama range. Race juga nonggol di sini ya. Di bagian sini sama jarum tanki, sekaligus suhu mesin. Ada ini kata posisi persenaling juga di situ. Dan ini juga sama ya. Dia bisa diganti sesuai cara nih si tripnya. Nih, kita lihat nih. Dia bisa trip. Ini tripnya juga bisa diubah-ubah ya. Sesuai selera juga nih. Ini gata-kometer bisa bergantian. Misalkan mau consumption. Mau echo display. Navigasi. Dan sensor radar ya. Yang di kiri juga bisa diganti loh. Nih. Bisa jam. From start. From reset. Trip in the tree. Sama ini kata radio. Kita lagi pray radio apa. Untuk di kanan sini. Sama aja ya. Ini buat home. Dia juga bisa radio. Style juga bisa diatur. Mau klasik. Mau sport. Nanti dia bakal ganti kayak gini. Terus juga ada ini ya. Ada progressive gitu. Nih. Ada progressive. Ada understudy juga ya. Jadi ini bisa diatur. Sesuai selera. Nih. Kalau understudy tuh dia ngikutin selera kita. Tuh. Kayak gini ya. Jadi ini bisa membutuhi fungsi nih speedometernya. Ini karena sini. Transmisinya dia 7 speed. Dua klas ya. Dan kalau saya menunjukkan mobilnya. Dia udah ada kamera mundur. Cuma belum bisa. Belum ada kamera 360 ya. Tapi dia udah bisa. Park assist. Nih. Tinggal dipecet aja. Park assistnya kayak gitu. Di kanan dia juga ada pedal shift. Untuk menekan gigi. Di kanan sini dia ada cruise control. Kali gue settingannya. Di kiri sini ada audio sync switch. Ada voice command ya. Sama bluetooth teleponi. Di kiri sini juga ada pedal shift. Untuk menurunkan gigi. Di sini pengaturan lamp. 100% sama ini ya. Sama wiper. Yang sudah auto. Dan ada wiper belakang juga. Start and g-stopnya disini ya. Sama ada yang start stop. Satirnya sama aja. Model tiga palang. Airbag tadi tujuh ya. Sampai ke pilar. Untuk pengaturan setir. Dia. Lihat dan teleskopik ya. Ngekap nih. Tapi masih manual. Setir juga dia udah dijahit kulit. Dan disini ada hand grip di pilar A. Maksudnya twitter. Nih airbag pilar. Untuk disini dia ada hand grip bagian driver. Sun visor disini lengkap dengan vanity mirror. Dan lampu ya. Dan ada card holder. Dia sudah LED. Lampu baca juga dia disini. Nih individual dia ada di bawah. Lampu baca utama disini nih. Tuh. Ini udah LED. Ada tempat kacamata juga. Sepian tengah dia sudah auto dimming ya. Tapi dia belum frameless. Untuk sistem multimedia. Udah MUX yang bisa hire Mercedes. Nanti kita coba nih. Hai Mercedes. Ambil light white. Oke. I am changing the color. Ya contohnya. Ambil light. Kalau radio. Hai Mercedes. How may I help you? 9.8.4 FM. Nah kayak gini ya. Dan dia juga bisa ngatur temperatur. Misalnya kayak gini nih. Hai Mercedes. How may I help you? Set temperature to 21 degrees. Nah kayak gini ya. Jadi dia bisa diatur sesuai selera. Ini coba lagi ya. Hai Mercedes. How may I help you? Set passenger temperature to maximum. I'm setting the temperature on the front passenger side to maximum. Nah kayak gini ya. Jadi dia bisa diatur sesuai selera nih. Dan dia juga. Sistem multimedia juga lengkap ya. Ini ada radio. Bisa navigasi juga. Ada phone. Radio. Ini ada media juga ya. Yang kayak gini. Dan dia juga. Settingannya lengkap nih. Ini ada info. Bahwa ada vehicle. Ada engine juga ya. Sama consumption. Owners manual. Nih engine nya ya bisa lihat ya. Engine torsi juga bisa dicek. Nah nih kita coba gas sedikit. Tunggu nanti aja. Bakal kerasa ya. Tapi harus di. Pas mobil yang kita jalan. Dan dia juga ada aplikasi tadi nih. Bisa Apple CarPlay. Mampu Android Auto. Untuk vehicle setting tadi ya. Nih ada click access. Assistance. Ada vehicle. Light. Light ini bisa diganti warna ya. Termasuk ambil light juga yang bisa. Multifungsi warnanya tuh. Disini ada kisih AC 3 buah. Dan AC nya juga dia udah digital. Dual sun ya. Antara driver dan penumpang bisa set suhu dari masing-masing. Dan kalau misalkan kita turunin temperatur. Nanti dia ambil light nya bakal jadi biru. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita panasin. Dia jadi merah. Speed fine dia ini ya. Masih. Bersatu. Cancel. Dan dia juga. Arahembusan juga masih satu nih. Yang kayak gini. Arahembusan nya belum yang kayak di. Itu ya. Merchel lainnya nih yang udah individual. Cuman temperatur nya ya masih. Yang udah individual. Tapi kalau speed fine sama arahembusan masih nyatu ya. Nyambung. Ini ada hazard nya. Ini open close air. Front end derivative cooker disini ya. Dan ini ada sing nya nih. Buat single zone. Disini ada laci penyimpanan. Dua buah cup holder. Ini ada input GSP ya. Empat nih. GSP buat ke head unit yang bisa Apple Carpe dan Android Auto. Cuman dia type C. Ini tadi ada dua buah cup holder. Laci penyimpanan nya kayak gini ya. Yang lumayan besar. Ini commander head unitnya dia yang MBX kayak gini ya. Yang udah ada getarannya. Buat volume disini. Navigasi. Radio media. Telepon. Ini buat mode berkendara ya. Ada empat nih. Dia ada echo. Ada comfort. Sport. Sekaligus individual. Jadi ada empat mode berkendara nih. Di Merchigel B-Class. Sudah per assist. Ini buat settingan kendaraan sama favorit. Ampereh disini kulit ya. Kayak gini. Dia bisa dibuka. Dan disini ada input USB. Type C ya. Tapi cuma satu biji. Karena dibelakang juga ada input USB. Bukan cuma disini. Disini doang. Joknya kulit ya. Kayak gini. Motifnya full black. Dan dia juga udah RT teko leader. Seat bed disini dia dengan head register. Hand grip disini mode retrack. Sun visor disini lengkap dengan vanity mirror. Dan ada lampunya nih. Sudah LED sekaligus ada card holder. Ini airbag pilar. Ini airbag sisi penumpang depan. Untuk bahan transport ya. Soft touch. Laci penyimpanan disini dia soft opening. Ada amelitnya ya. Cuman gak ada band blundur nih. Masih plastik. Aksen disini silver ya. Sama brake glossy. Ini layout dari dot rimnya. Sekarang kita lewat dulu ke baris kedua yuk. Di baris kedua sama kayak di depan. Dot rimnya dia kulit ya. Disini kulit. Disini juga kulit. Door handle nya kayak gini. Dia aluminium. Pour in down disini ya. Dia udah ala auto. Baik turun maupun naik. Kayak gini. Di bawah dia ada cup holder. Door pocket dan speaker ya. Dan untuk akomodasi. Ngega ya. Nyal bagi kelas ini. Ini space nya bisa lebih dari 5 jari loh. Dan disisi driver dia juga ada CP pocket. Termasuk disisi penumpang depan. Dia modelnya jaring. Ada KC AC 2 buah ya. Disini. Dan dia juga ada laci penyimpanan kecil. Dia dilapis ban karet. Ada input USB ya. 2 buah nih. Yang type C. Dan ada laci penyimpanan. Penggerak depan ya. Karena dulu juga ada. Varia penggerak follow drive. Tapi disini. Di Indonesia cuman. FWD. Alias penggerak depan. Dan ini layout dari dashboard dan dot rim nya. Mercedes Benz. GLB kelas yang. Progressive line. GLB 200 ya. Sepertanya nih. Tuh. Cuman disini gak ada sunroof. Untuk disini. Yang gerib akan modern retrek. Ada hook nya juga. Dan ada lampu baca nih. Sudah LED. Masing-masing ya. Kiri kanan. Seat pad disitu. Rapi. Airbag sampai sini ya. Headrest juga aja. Tiga-tiganya. Gistable. Disini juga ada armrest. Dengan akomodasi. Dua buah cup holder. Nih. Model kayak gini ya. Pelipatan juga. Dia juga. 420. 40. 20. 40. Jadi ini bisa flexible ya. Pelipatannya nih. Untuk headroom basic kedua juga masih oke. Lumayan. Gak sempit. Dan kursi baris kedua ini bisa sliding. Nih ya. Space paling maju metok segini. Paling buntur metok segini. Lumayan lah. Tapi biar penuh saya maju juga masih ada space nih. 5 jari. Dan disini juga tadi ini ya. Bisa sliding nih. Buat kursi baris keduanya. Tuh. Yuk kita lihat dulu ke baris ketiga. Dan akses ke baris ketiga dari sini ya. Dia model sliding. Atau dia modelnya langsung digeser ya. Bukan water stumble kayak di. MPV. Dan duduk di baris ketiga ini. Ini sliding paling maju ya. Paling maju mentok nih. Ini masih ada loh space-nya nih. Walaupun gak terlalu banyak. Dua jari ya. Ini buat peripatan kursi dan. Disini ada topator isofix. Dan duduk di belakang juga posisinya memang agak jokok sih. Tapi latarnya memang gak terlalu tinggi. Tapi masih proper lah buat orang dewasa. Cuma disini udah gak ada hand grip lagi. Dan dia juga ada speaker di belakang. Sekaligus seat. Dan juga yang udah rapih. Disini ada akomodasi USB lagi. Ini bakal charge 1 biji di masing-masing row. Masing-masing sisi nih maksudnya tuh. Type C juga. Dan dia ada dudukan buat separator. Untuk head baris ketiga nih. Pas-pasan saya buat oras ringan sini 178. Lampu baca di belakang ini ngikutin lampu baca depan. Bukan pas kita nyalain ini ya. Bukan bisa nyalain individual. Ini gak sama ya. Ada input USB. Type C. Sikplat disini rapih. Headrest juga adjustable dua-duanya. Peripatan dia speed 50-50. Tapi kursi ini gak bisa direbakannya. Dia cuma satu step aja. Oke. Yuk kita lihat dulu ke bagasi belakang. Oh iya ini kelupan ya. Dia juga ada akomodasi cup holder 2 buah. Nih ya yang lupa nih. Dia ada akomodasi cup holder sebanyak 2 buah nih. Begain sini. Yuk kita lihat dulu ke bagasi belakang. Kalau gak balikin kayak gini ya. Tinggal ditarik lagi nih. Nanti gak dimundurin aja. Nah. Untuk lamp belakang dia sudah cakram. Untuk stop lamp belakang dia sudah LED ya. Ini juga lampu setnya sudah LED. Set-set paki lengkap ya. 6 titik dia serata dengan bodinya. Udah ada kamera mundur. Cuma kalau kita gak nyalain kamera mundur. Dia gak bakal nongol ya. Kamera mundurnya nih. Di sini juga ada silver. Ini ya. Silver buat plat nomor nih. Kayak semacam itu ya. Semacam step guard. Dan buka bagasi bisa 2 cara nih. Bisa dibuka dari sini. Tinggal dipencet. Dia udah power back door. Dia juga ada kick sensor. Nih. Kick sensor itu pesatanya gampang sih. Tinggal kita pegang kuncinya aja. Mobil ini bisa dipakai pas kita. Mobilnya terkunci atau terbuka. Ini misalnya terbuka nih. Kita tinggal. Ayo kaki-kaki nanti dia bakal nutup sendiri. Atau. Nah kalau ngebuka lagi. Sama ya. Ayo ngebuka kaki aja. Dan dia bakal terbuka sendiri nih. Si bagasinya. Dan space bagasi juga termasuk besar ya. Ini kalau di kursinya dia tegak kayak gini. Lumayan. Ada lampu bagasi juga. Dan pelipatannya juga tadi ya. Speed 50. Ini tuasnya tinggal ditarik dari sini. Atau. Ya. Rata ya. Nih. Rata bagasi. Untuk disini juga dia ada ini ya. Ada. Ada. Computer main lagi nih. Buat separator. Cuma mbak Serap udah gak ada lagi. Dia karena udah banyak udah. Run flat tire. Ini ya. Lebih jelasnya nih. Input USB. Type C. Di bagian kanan. Dan di bagian kiri. Tuh. Ini separatornya kayak gitu. Nah ini ya. Kalau nutup bagasinya tinggal dipencet kayak gini. Dan ini desain dari belakangnya secara overall. Mercedes Benz GLB kelas yang progressive line. GLB 200 ya. Untuk di belakang sini dia ada rewiper. Redefugger. Hymus top lamp. Skygus atau spoiler. Untuk antena juga dia terintegrasi di. Redefugger. Untuk buka tenggi dari sini ya. Ya. Bensi tambah timbal. Minimalnya opas 95. Sisi penumpang-penumpangnya juga sama ya. Dia punya. Tombol smart key. Ini gejoknya sama nih. Udah elektrik. Ada pengontoran declining. Sliding. Head adjuster. Sekaligus dia ada memory sheet. Banyak 3 slot. Ada lomba support juga di bagian sini. Dan masing-masing kursi ya. Bike driver maupun penumpang. Dia bisa. Giman juga nih. Light supportnya. Tapi masih manual. Ini bukan cuma di sini ya. Di driver juga bisa tuh. Dia ada. Nih. Dia ada. Tuasnya nih. Dia terpisah. Nah. Tuh. Kayak gini ya. Dia bisa dimanju mundurkan juga. Serta nih layout dari dashboardnya secara overall. Dari penumpang-numpang. Kayak gini. Tuh. Ini gak ada nih ya. Ada amin light lagi nih. Bagian bawah. Kursi penumpang-numpang. Kursi penumpang depan. Untuk mesinnya dia 1300cc ya. 4 silinder. Ini persis kalau dipakai ya. Di GLA juga. Sama A-Class. Dia 4 silinder. Tenaganya dia 163 horsepower. Dan torsinya dia 250 juta meter. Kecil ya. Cuma 1300cc pas silinder dengan turbo. Cuma tenaganya mantap banget nih. Buat sebesar air cifre kayak gini. Ini ruang mesin dia sudah cat ya. Kayak gini. Termasuk ke mesin. Tapi dia belum ada perdamnya. Ke mesin juga. Dia juga sudah hidrolik. Walaupun cuma di satu sisi. Di bagian kanan. Dan untuk draft 10 dia berpenggerak roda depan. Nih ya. DRLnya dia. Di sini dan di bawah. Jadi dia ada dua DRL. Nah nih ya. Sen kanan dia. LED. Jadi kalau misalkan kita nyalakan lampu sen. Nanti bakal pegangnya ya. DRLnya nih. Jadi lampu sen. Tapi DRLnya tetap ada tuh. Ada tuh di bagian bawah situ. Ini ya tadi headlampnya aja. LED High Performance. Belum multi beam. Oke demikian video saya mengenai. Mercedes-Benz GLB kelas. Yang GLB 200 Progressive Line. Terima kasih telah mesin ikan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekali lagi. Teman-teman yang berminat. Untuk membeli kendaraan Mercedes-Benz. Jangan lupa datang ke PT Cita Karya Pranata. Autohiras Mercedes-Benz dealer. Untuk wilayah Bandung dan Jawa Barat. Yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta. Nomor 727 Bandung. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video seberikutnya.